Halo para pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Gani Persetio Aji dalam Fibis Fokus. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Satrio Utomo selaku Head of Research dari Universal Broker Indonesia. Terima kasih Bapak Satrio atas kehadirannya di para pemirsa Fibis News. Pada pembicaraan kita kali ini membahas mengenai kinerja Bursa Saham Indonesia selama tahun 2012 ini di mana tercatat IHSG sendiri mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Beberapa prestasinya yaitu sempat mencetak rekor tertingginya sepanjang sejarah di mana di level 4.230-an. Namun dari segi sektoral sendiri potensi-potensi apa saja yang dapat digali dari sektor-sektor yang ada di dalam negeri dapat dilihat bahwa selama year to date atau dari awal tahun hingga saat ini sektor properti mengalami peningkatan yang cukup signifikan di mana tercatat dari awal tahun hingga saat ini sektor tersebut telah meningkat sebesar 35,37 persen di mana sektor tersebut nampaknya yang paling diminati dibandingkan ke delapan sektor lainnya. Menurut Bapak Satrio sendiri bagaimana sektor properti ini bisa menjadi yang paling diminati oleh para pelaku pasar? Bagaimana pendapat dengan Bapak sendiri? Jadi kalau kita lihat memang semenjak awal tahun ya kinerja saham-saham properti memang mengalami peningkatan yang cukup mencolok ya. Kita akan melihat bahwa memang penjualan dan laba bersih dari saham-saham sektor properti itu memang mengalami peningkatan yang memang cukup luar biasa. Kenapa? Soalnya orang kan memang belakangan memang menyerbu properti untuk melakukan investasi gitu kan. Terutama karena kalau kita lihat kan bisa dikatakan investasi yang biasa dilakukan di harga emas ya kan maupun di bursa saham gitu kan. Sebenarnya kan tahun ini kan tidak terlalu menunjukkan return yang cukup besar ya gitu kan. Nah itu membuat orang kemudian lari ke basic dari investment yang biasa dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia yaitu mereka beli tanah dan beli rumah gitu. Mungkin di dalam sektor properti itu sendiri tidak hanya perumahan ya Pak yang mengalami peningkatan. Ada juga di sini seperti industri-industri dari konstruksi seperti PT PP, Wika maupun Adikarya itu sendiri yang mengalami peningkatan cukup tajam. Namun secara saham-saham selama 2012 ini saya mencatat bahwa ada 4 saham yang saya sortir dari sekian banyak saham yang mengalami peningkatan cukup tajam. Di mana saham-saham ini memiliki peningkatan yang signifikan bisa dibilang ini melonjaknya cukup tajam seperti BHIT, GTBO, MNCN, dan Unilever. Dan namun ada juga saham-saham yang mengalami penurunan cukup tajam selama 2012 ini. Yaitu seperti umumnya ini adalah saham-saham dari industri batubara seperti Bumi, Energy, UNTR, namun ada juga di sini saham BKSL atau Bukit Sentul yang merupakan saham dari sektor properti. Bagaimana pandangan Bapak mengenai saham-saham tersebut? Kalau kita lihat dari list Anda di sini ya, kalau yang pertama itu kan sebenarnya yang tumbuh itu kan nggak cuma properti ya. Kalau kita lihat memang tema investasi di bursa kita untuk tahun ini itu memang lebih ke arah konsumsi dalam negeri sebenarnya. Karena perekonomian dunia kan memang lagi kacau nih gitu kan. Nah orang terus melihatnya adalah bahwa saham apa gitu kan yang kira-kira itu yang melakukan penjualan di dalam negeri yang bisa mendapatkan kenaikan keuntungan yang cukup asignifikan gitu kan. Nah di situ kita melihat adanya selain ada kan ada konsumsi, retail, properti gitu kan. Nah itu kan semua terkait dengan masalah periklanan sebenarnya. Dan masalah periklanan itu yang kemudian membuat orang kemudian tertarik kepada MNCN di mana ini kan induknya dari RCTI ya gitu kan. Nah dari situ kemudian orang juga kemudian tertarik dengan bakti investama yang merupakan pemilik tidak langsung daripada RCTI gitu kan. Jadi kan induknya. Nah di situ yang membuat harga saham ini kemudian mengalami kenaikan yang cukup asignifikan. Di samping kan kalau kita lihat dari list Anda itu ada Unilever juga yang untuk tahun ini juga mengalami kenaikan 48,86 persen. Terus kalau kita lihat dari sisi saham-saham yang banyak mengalami koreksi ya. Di sini kan kita melihat sebenarnya ini sebenarnya lebih terkait dari penurunan harga batubara yang sudah terjadi semenjak Januari ya. Harga batubara itu kan yang di bulan Januari masih di sekitar level 120-an itu memang sempat mencapai level terendah itu di sekitar level 70-an dolar di sekitar 2 bulan terakhir gitu kan. Nah itu yang membuat saham-saham batubara ini memang mengalami koreksi yang cukup adalem gitu kan. Kalau kita lihat di sini memang ada perwakilannya yaitu dilihat ada United Rector ya yang tahun ini itu juga sudah turun mengalami koreksi sebesar 38,32 persen. Ini kan kalau kita lihat kan dia juga merupakan penambang batubara, dia juga merupakan supplier alat beratnya gitu kan. Jadi memang pukulannya cukup-cukup besar ya untuk di UNTR ini tadi. Kalau yang tiga di atasnya itu sebenarnya masalahnya adalah karena koreksi yang terjadi di harga batubara ini membuat krisis terjadi pada krisis hutang ya. Nah ini pertanyaan terakhir untuk Bapak mungkin bagaimana nih tahun 2013 mendatang? Dari sektor-sektor mana yang kira-kira mampu menjadi prima donanya di Bursa Efek Indonesia itu sendiri? Dan mungkin sedikit bocoran mengenai jargon. Jargon Bapak Satria sendiri ini saham mana sih kira-kira yang tahun 2013 ini bakal mengalami peningkatan cukup signifikan? Tema investasi untuk tahun depan itu sepertinya memang masih berkisar antara konsumsi dalam negeri lah pokoknya. Untuk itu sebenarnya kita kan bisa lihat dari pergerakan harga saham di belakangan ini ya di mana saham-saham konstruksi seperti Wijaya Karya, PT PP, ADI, Total itu juga masih terus mengalami kenaikan gitu kan. Ya demikianlah adalah pembahasan kami mengenai pergerakan Bursa Saham Indonesia selama tahun 2012 ini dan sedikit outlook dari IHSG pada tahun 2013 mendatang. Demikian adalah program VBIS fokus kita kali ini bersama Bapak Satria Otomo selaku Head of Research dari Universal Broker Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam VBIS!